Musik Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansenti Papadan mendukung langkah aparat penegang hukum memberantas praktik tamang ilegal. Ia menilai sumber daya alam ekstraktif yang ada di Kaltara harus dikelola secara baik dan profesional untuk kepentingan masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansenti Papadan mengapresiasi pihak kepolisian yang mengungkap praktik tamang emas ilegal di Kecamatan Sekatak. Dari hasil pemeriksaan polda Kalimantan Utara, salah satu tersangka praktik penambangan emas tanpa izin, itu berasal dari Oknum Polisi, Brip2, HSB. Pengungkapan Oknum Polisi dalam kasus tamang emas ilegal di wilayah Sekatak belakangan ini memang menjadi sorotan publik. Yansent pun mendukung pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus praktik tamang ilegal. Tak hanya pihak kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi ikut turun tangan menindak lanjuti kasus ini. Selain Oknum Kepolisian, diduga ada nama besar lain yang turut terlibat dalam praktik tambang emas ilegal itu. Bahkan, aliran dana dari bisnis ekstraktif itu juga diperkirakan mengalir ke sejumlah pejabat. Terkait dugaan itu, Wagup menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Kaltara. Kita semua harus menjadari bahwa tambang itu adalah milik daerah untuk rakyat. Kita harus dipolah dengan serbaiknya. Kalau sudah ditambang ilegal, kan ya nggak boleh. Jadi saya kira kita dukung kebijakan dari Pemirsa Daerah, Polda, Poli, dan hal ini menjalankan tugas menersipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi saya kira itu. Dari Kabupaten Bulungan, tim liputan Kaltara Tipe. Terhadap para perusahaan atau para pelaku.